Intro Assalamualaikum Wr. Wb Sekarang kita masuk pada materi KPK dan FBB Nah, KPK dan FPB KPK merupakan kelipatan persekutuan yang terkecil Sedangkan FPB, faktor persekutuan yang terbesar Nah, ini adalah faktornya Faktor adalah bilangan yang membagi habis suatu bilangan tertentu Nah, sedangkan faktor dari 30 30 bisa dibagi misalnya 1 dikali dengan 30 Kemudian 2 x 15 adalah 30 Kemudian 3 x 10 adalah 30 Dan 5 x 6 hasilnya 30 Selanjutnya, jadi ini merupakan suatu dari faktor 30 Nah, ini 1 dikali 30 hasilnya 30 2 dikali 15 hasilnya 30 3 dikali 10 hasilnya 30 Dan terakhir adalah 5 x 6 hasilnya 30 Faktor primanya Faktor prima adalah Bilangan prima yang membagi habis suatu bilangan tertentu Nah, faktor dari 30 Ini merupakan faktor primanya ya Nah, faktor prima dari 30 adalah 2, 3, dan 5 Faktor dari 120 Nah, 1 x 120 sama hasilnya 120 Kemudian 2 x 60 hasilnya 120 3 dikali 40 hasilnya 120 4 dikali 30 hasilnya 120 Kemudian 5 dikali 40 hasilnya 120 Dan 6 dikali 20 hasilnya 120 Dan 8 x 15 hasilnya 120 Dan 10 x 12 hasilnya 120 Nah, pertanyaannya Kenapa angka 7 dan 9 tidak ada di dalam kotak ini? Karena tidak ada pembagi yang hasilnya 7 x berapa hasilnya 120 Atau 9 x berapa hasilnya 120 Nah, ini Ini merupakan faktor dari 120 1 x 120 hasilnya 120 2 x 60 hasilnya 120 3 x 40 hasilnya 120 5 dikali 40 hasilnya 120 Dan 6 dikali 20 hasilnya 120 8 dikali 30 hasilnya 120 Dan 10 x 12 hasilnya 120 Nah, KPK dan FBB selanjutnya Faktorisasi prima adalah bilangan yang dinyatakan sebagai perkalian dari faktor-faktor prima yang bertangkat Tentukan faktorisasi prima dari 40 Satu, pembagi bilangan yang dinyatakan sebagai perkalian dari 40 Nah, misalnya pembagi bilangan prima dari 40 2 dikali 20 hasilnya 40 Kemudian 2 dikali 10 hasilnya 20 Dan 2 dikali 5 hasilnya 10 Selanjutnya, pohon faktor dari 40 Misalnya 2 x 20 hasilnya 40 Dan 2 dikali 10 hasilnya 20 Kemudian 2 dikali 5 hasilnya 10 Sehingga Faktorisasi prima dari 40 adalah 40 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 5 Nah, 2 ini kita hitung jadi 1, 2, 3, 2 pangkat 3 Lalu kita kalikan dengan 5 Nah, kemudian Tentukan faktorisasi prima dari 120 dan 420 Nah, ini 120 2 dikali 60 hasilnya 120 Kemudian 2 dikali 30 hasilnya 60 Dan terakhir 2 x 15 hasilnya 30 Dan 2, mohon maaf Dan 3 dikali 5 hasilnya 15 Selanjutnya Faktorisasi prima dari 120 adalah 2 pangkat 3 x 5 x 3 Atau 2 pangkat 3 Dikali 3 Lalu kita kalikan 5 Hasilnya adalah 120 Nah, bisa kita hitung Pangkat 2 1, 2, 3 Berarti 2 pangkat 3 Lalu dikali 3 Dan dikali 5 Nah, kemudian 420 kita bisa menggunakan dengan Pohon faktor Nah, 2 x 210 kan hasilnya 420 Kemudian 2 x 105 hasilnya 210 2 x 35 hasilnya 105 Dan 5 x 7 hasilnya 35 Jadi faktorisasi prima dari 420 Adalah 2 pangkat 2 Kita hitung 2 nya 1 2 jadi 2 pangkat 2 ya Dikali 3 Kali 5 Dan dikali 7 Hasilnya adalah 420 Menentukan kelipatan Persekutuan terkecil Yaitu KPK Nah, KPK dari 2 bilangan Atau lebih adalah Perkalian faktor-faktor prima Bilangan-bilangan tersebut Jika ada yang bersekutu Dipilih Pangkat yang terbesar Nah, Tentukan KPK dari 12 dan 30 Nah, ini 12 ya 2 x 6 hasilnya 12 Dan 2 x 3 hasilnya 6 Selanjutnya 2 x 30 hasilnya 15 Dan 3 x 5 hasilnya 15 Jadi, 12 sama dengan 2 pangkat 2 Dikali 3 Dan 30 Adalah 2 x 3 Dan dikali 5 Jadi, kita ambil 2 pangkat 2 dan 2 Dan 3 juga kita ambil Sehingga KPK dari 12 dan 30 Adalah 2 pangkat 2 x 3 dan x 5 Sehingga hasilnya adalah 60 Nah, kemudian Tentukan KPK dari 100 dan 120 Nah, ini misalnya kita gunakan KPK dari 100 2 x 50 Kemudian 2 x 25 dan 5 x 5 Selanjutnya, 120 Itu 2 x 60 Kemudian 2 x 30 Lalu, kita kalikan lagi 2 x 15 Dan ini 3 x 5 Nah, sehingga KPK untuk menentukan faktorisasi dari 100 Yaitu 2 pangkat 2 Lalu, 5 pangkat 2 Jadi, kita kalikan ya 2 pangkat 2 x 5 pangkat 2 Nah, sehingga 2 x 2 kan 4 nih Lalu, dikali 5 x 5 Jadi, 25 Jadi, 4 x 25 hasilnya 100 Kemudian, 120 Nah, angka 2 kita hitung terlebih dahulu nih 1, 2, 3 Jadi, 2 pangkat 3 Dikali 3 Lalu, kita kalikan 5 Sehingga 2 pangkat 3 hasilnya 8 Dan dikali 3 Lalu, dikali 5 Hasilnya adalah 120 Nah, kemudian Nah, kemudian KPK dari 100 Dan 120 Kita ambil pangkat yang persekutuannya itu Yang dipilih paling pangkat terbesar Nah, 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3 Itu yang paling terbesar adalah 2 pangkat 3 Lalu, 5 pangkat 2 dan 5 Paling terbesar adalah Paling terbesar adalah pangkat yang terbesar Yang kita ambil Yaitu 5 pangkat 2 Sehingga KPK dari 100 Dan 120 adalah 2 pangkat 3 Lalu, kita kali 3 Dan dikali dengan 5 pangkat 2 Hasilnya adalah 600 Jadi, KPK dari 100 Dan 120 adalah 600 Menentukan faktor persekutuan terbesar Yaitu FPB Nah, FPB dari 2 bilangan atau lebih Adalah perkalian faktor-faktor prima sekutu Pangkat terkecil Nah, tentukan FPB dari 12 dan 30 Nah, misalnya 12 2 dikali 6 Hasilnya adalah 12 Lalu, 6 Kita kalikan berapa kali berapa Hasilnya 6 Jadi, 2 dikali 3 adalah 6 Kemudian, 30 Yaitu 2 kali 15 Hasilnya 30 Dan 3 dikali 5 Hasilnya 15 Jadi, 12 itu adalah 2 pangkat 2 Lalu, kita kali 3 Itu 2 pangkat 2 kali 3 Dan 30 Dan 30 yaitu 2 kali 3 kali 5 Nah, kita ambil pangkat sekutu yang terkecil Yaitu 2 dan 3 Sehingga FPB dari 12 dan 30 adalah 2 kali 3 adalah 6 Nah, contoh soal berikutnya Tentukan FPB dari 100 dan 120 Nah, ini kita bisa juga menggunakan dengan ponfaktor Nah, misalnya 100 2 kali 50 adalah 100 Kemudian, 2 kali 25 Kemudian, 2 kali 25 yaitu 50 Dan 5 kali 5 hasilnya 25 Nah, kemudian 120 2 kali 60 adalah 120 Kemudian 60 ini kita gunakan lagi ponfaktor Kita bagi 2 kali 30 hasilnya 60 Dan kita bagi lagi 30 Ini bagi 2 2 kali 15 hasilnya 30 Dan 15 berapa kali 15 hasilnya Berapa kali berapa hasilnya 15 Berarti hasil dari 15 adalah 3 kali 5 Sehingga Hasil dari 100 adalah 1, 2, 2 pangkat 2 Dikali 5 pangkat 2 Lalu, 120 kita hitung pangkatnya ya 1, 2, 3 Jadi, 2 pangkat 3 dikali 3 Lalu, kita kalikan 5 Sehingga, kita ngambil faktor pangkat yang terkecil Jadi, kita lihat perbedaannya nih 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3 Mana yang lebih terkecil? Nah, berarti 2 pangkat 2 Lalu, kita kalikan 5 Sehingga, hasilnya adalah FPB dari 100 dan 120 adalah 2 pangkat 2 dikali 5 Hasilnya adalah 20 Sehingga, faktor persekutuan terkecil Dari 100 dan 120 adalah 20 KPK dan FPB Menentukan KPK dan FPB Dengan membagi faktor sekutu Jadi, tidak harus bilangan prima Nah, tentukan KPK dari FPB dari 12 dan 30 Ini kita tentukan ya Dari KPK dan FPB-nya Nah, 12 dan 30 Misalnya, kita bagi 3 12 bagi 3 hasilnya 4 Dan 30 dibagi 3 hasilnya 10 Selanjutnya, 4 kita bagi 2 hasilnya 2 Dan 10 bagi 2 hasilnya 5 Selanjutnya, 2 dan 5 merupakan prima Nah, FPB-nya adalah Kita ambil pembagi 3 dan 2 Sehingga, 3 kali 2 adalah 6 Dan, FPB dari 12 dan 30 adalah 6 Dan, kemudian KPK-nya adalah 2 dan 5 Kita sudah lihat berubah warna kan Berarti 3 kali 2 kali 2 kali 5 Nah, lihat ini ya Bulat-bulatan ini kan ada 4 nih Ini kan mencari KPK Ini ada 3 kali 3 kan Kemudian 2 kali 2 Kemudian ada 2 juga kan Kita kalikan 2 Kemudian ada 5 Kemudian kita kalikan 5 Sehingga, hasilnya adalah 60 Jadi, KPK dari 12 dan 30 adalah 60 Nah, kemudian soal selanjutnya Tentukan KPK dan FPB dari 100 dan 120 Nah, kemudian kita bisa bagi kayak tadi ya Tidak harus bilangan prima kita bagikan Tapi, bisa juga dengan prima yang relatif Nah, ini 100 bagi 10 hasilnya 10 Dan 120 dibagi 10 hasilnya 12 Kemudian, keduanya kita bisa bagi 2 Yaitu, 10 bagi 2 hasilnya 5 Dan 12 dibagi 2 hasilnya 6 Sehingga, 5 dan 6 merupakan prima relatif Jadi, FPB-nya adalah Kita lihat 10 dan 2 Jadi, 10 kali 2 hasilnya 20 Jadi, FPB dari 10 dan 100 Mohon maaf Jadi, FPB dari 100 dan 120 adalah 20 Kemudian, KPK-nya adalah Kita lihat 5 dan 6 kan Dibulat juga warna ungu Nah, sehingga Kita ambil satu persatu Ini kan ada 10 nih Berarti, 10 dikali 2 Lalu, kita kalikan 5 Dan kita kalikan 6 Jadi, KPK dari 100 dan 120 adalah 600 Nah, ini merupakan contoh selanjutnya Tentukan KPK dari KPK dan FPB dari 24, 48 dan 72 Nah, ini bisa kita bagi Masing-masing kita bagi 6 Nah, 24 bagi 6 hasilnya 4 48 dibagi 6 hasilnya 8 ya Kemudian, 72 bagi 6 hasilnya 12 Nah, keduanya juga kita bisa bagi 4 4 bagi 4 hasilnya 1 Dan 8 bagi 4 hasilnya 2 Dan 12 bagi 4 hasilnya 3 Nah, jadi 1, 2, 3 ini merupakan prima relatif Nah, jadi FPB-nya adalah Kita lihat lagi ya 6 dan 4 Jadi, 6 kali 4 hasilnya 24 Dan KPK-nya adalah 6 dikali 4 Dikali 1 Dikali 2 Lalu, kita kalikan 3 Hasilnya adalah 144 Oh, jadi KPK dari 24, 48 dan 72 adalah 144 Nah, mungkin itu saja materi yang saya sampaikan Semoga materi ini bermanfaat bagi para penonton ya Dan seakhiri dengan ucapan Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton